Oke, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa di-like dulu. Sebenarnya, yang mau rilis dalam waktu dekat ini adalah event Aspiran di Original Server di tanggal 31 Juli. Tapi, kenapa di Advance Server yang muncul malah event Star Wars? Yuk kita bahas, let's go! Sebelum itu, disini gue mau merekomendasikan tempat-tempat Diamond sudah pasti murah aman dan banyak promonya ya. Ini Defense Store lagi ada promo dan bahkan Wakely Diamond Pass-nya itu setau gue lagi turun harga guys. Sebentar, gue cek dulu ya. Jadi, lagi ada flash sale ini buruan ya. Defense Store itu Wakely Diamond Pass promo cuma Rp24.000an guys. Masih ada sisa Rp400.000an. Buruan kalian borong ya. Tapi, jangan lupa ya kalau kalian mau top up yang namanya Wakely Diamond Pass itu, kalian harus cek durasinya supaya tidak nyangkut. Jadi, jangan sampai sudah lebih 60 hari kemudian kalian beli langsung 3 kali. Gak bisa. Cuma bisa beli 1 kali aja ya supaya tidak nyangkut. Jadi, langsung aja kalian menuju ke Defense Store karena banyak promo dan cara ngisinya itu gampang banget ya. Tinggal masukkan ID dan server Mobile Legends lalu kalian pilih metode pembayarannya. Di Defense Store itu lengkap banget ya. Selanjutnya bisa bayar pakai pulsa juga loh. Jangan lupa pakai kode promonya ini VNX Angga ya untuk dapetin potongan harga lagi. Jadi, langsung aja kalian borong. Di Defense Store, linknya di deskripsi. Gue curiga, jangan-jangan yang mau rilis bukan aspiran nih. Jangan-jangan Star Wars. Soalnya di Advan Server, itu ada event Star Wars dalam bentuk Bounty Hunter. Ini adalah event yang menggunakan sistem VPN di server luar. Biasanya di server Amerika. Kalau di server Indo itu biasanya Star Wars. Tapi, dalam hal ini ternyata yang ada di apa server justru tanpa menggunakan VPN bisa langsung ke Bounty Hunter. Ini menarik nih. Jadi, apakah aspiran atau Star Wars bang yang duluan? Ya, harusnya tetap aspiran ya. Karena kemarin itu gue cek pas loading screennya itu yang tampil adalah aspiran. Aspiran, bukan Star Wars. Dan Bang Aceh Unyil pun kemarin mengatakan yang muncul duluan harusnya adalah si aspiran. Tapi, semua keputusan ada di Moonton. Jadi, untuk yang Star Wars ini kalau kita cek berdasarkan jadwal, harusnya rilisnya masih di bulan September ya. Ya, mudah-mudahan bisa lebih cepat sih mengingat game sebelah lagi panas-panasnya ini. Kita coba obrak-abrik dulu ya. Isinya ada apa aja nih? Menarik nih. Karena ini akan menjadi panen skin ya buat kalian. Kita cek ke Press Pool. Wih. Press Pool-nya tentu saja ada skin legend. Karena Bounty Hunter itu memang selalu identik dengan skin legend Leslie. Kemudian, untuk Light Brown-nya ada Granger. Granger doang ya. Lalu, untuk Epic Limited-nya disini ada Eudora, ada Gwinevere, ada Kajah, Hayabusa. Kemudian, ada Selenavirus juga masuk ya. Kemudian, Roger, Chang'e ini Epic Limit. Gusion, Venom, Epic Shop. Kemudian, Johnson Epic Limit, Franco Limit, Ruby Limit. Wow, ada Ruby guys. Freya Limit. Ada Freya. Ada Roger Limit, Estes Limit, Jilong. Ada Jilong Limit, Esmeralda Shop. Moskov, guys. Bapak dia. Apa gue bilang kan? Untung pas di event Solvizel, gue nggak ngincer Moskov. Ternyata Moskov ada nanti di Star Wars, guys. Wah, ini sih kabar gembira nih. Gue ngincer banget nih ya. Kemudian, ada Nana Shop, Uranus Shop, Akai Limit, Grok-nya ini Shop, Harley Shop, Haldos Shop, Uranus-nya Limit, Rafael-nya Shop. Wah, ini Epic Limit-nya banyak banget, guys. Epic Limit-nya bagus-bagus, coy. Ini spesial, nggak usah gue bahas ya. Sekarang, kita masuk ke bagian toko event. Di sini ada sebentar. Jadi, perbedaan bounty hunter dengan Star Wars ini sebenarnya berbeda. Tapi, apa ya? Bounty hunter selalu muncul ketika Star Wars muncul. Bedanya kalau bounty hunter itu biasanya di server luar. Sedangkan yang Star Wars di server Indonesia. Nah, pertanyaannya. Apakah nanti yang akan ada di original server, ini yang Star Wars atau yang bounty hunter? Mengingat, perbedaannya jelas. Kalau di bounty hunter, tidak ada yang namanya skin Star Wars. Di bounty hunter itu, apa ya? Ibaratnya background utamanya adalah Leslie dan juga Selena Virus. Yang menurut gue sangat disayangkan ya kalau nggak ada Star Wars-nya. Tapi ya, mudah-mudahan nanti yang versi kita ada Star Wars-nya ya. Soalnya di sini, selain kita bisa ngincar skin utamanya, kalian juga bisa farming skin Epic Limited yang tadi gue bilang. Dan harganya itu adalah 400 koin. Untuk Epic Limited-nya. Jangan bilang Epic Shop juga 400. Sebentar ya. Untuk, ya iya bener. Ini ngapain Esmeralda 400 juga, guys? Esmeralda 400, padahal dia Epic Shop. Lah, buset Granger yang Legbron 400 juga. Mendingan ambil Moskov ini 400 juga. Lah, buset kata gue ini, guys. Wah, ini sih gacor sih, guys. Kalian bisa panen skin sih dalam event ini ya, Bounty Hunter ya. Wah, ternyata Epic Shop juga harganya disamain ya. Venom aja 400, guys. Rugi kalau ambil yang itu ya. Jangan sampai kalian ambil yang Epic Shop ya. Gue saranin kalian ambil yang Epic Limited, guys. Kalau kalian nggak suka Moskov, bisa Ruby, bisa Johnson, bisa Franco, Gwynevere, dan lain sebagainya. Ini Epic Limit-nya sih bener-bener menggiurkan semua sih, guys. Kemudian ada item permanen yang nggak penting. Lalu apalagi, udah ya. Kita coba apa nih? Kita coba gacang nggak sih, guys? Ini biasanya nanti ada ini nih, ada token tambahan nih. Jadi token tambahan itu di 60x draw dan di 120x draw ya. Dapat 1 dan 2. Nah, untuk token-nya tentu saja karena ini masih diapa server, jadi belum bisa dilihat. Kita coba untuk draw ya. Draw-nya di sini, diskon harian 50 diamond. Kemudian yang 10x adalah 700 diamond. Dijamin apa nih? Dijamin dapat skin spesial atau di atasnya yang belum dimiliki dalam 10x draw. Which is menggunakan 700 diamond ya. Kemudian nanti untuk tips hemat segala macamnya, kalau pengen dibikinin, komen di bawah ya, guys. Kalau banyak yang request, gue bikinin tips hemat spesial buat kalian pokoknya ya. Jadi langsung kita coba draw, guys. Ini dia. 700 diamond. Dapat apa, guys? Let's go. Nggak pencet. Let's go. Udah lama banget ini. Wih, dapet venom, guys. Dapet venom, kata gue. Lumayan sih. Tapi gue berharap sebenarnya dapetnya ini ya, yang epic limit ya. Di sini dapet 2 skin ya. Oke, dapet 2 skin. Dan dapet total 157 bounty hunter dalam 10x draw. Wow. 10x draw dapetnya 100 lebih ya. Wah, ini menarik nanti untuk pembahasan tips hemat ya. Nanti coba gue hitung-hitung dulu. Meskipun begitu, entah nanti ketika sudah rilis di Ori, apakah nanti ada perubahan dalam hal ini press pool-nya ya. Mudah-mudahan sih bisa sama atau bahkan dilebih banyakin oleh Moonton. Mengingat game sebelah lagi panas-panasnya. Jadi tolong buat Moonton, jangan mau kalah ya. Tolong kalau ngadain event, jangan setengah-setengah. Karena di sini gue berharap banget ada yang Moskov, guys. Gue ngincer banget yang namanya Moskov Epic Limited dari tahun 2001 ya. Udah lama banget gue ngincer skin ini karena memang gue suka banget, guys. Jadi mudah-mudahan nanti bisa kita eksekusi menggunakan tips hemat. Dan tentu saja juga nanti akan ada tips hemat buat dapetin skin legend, Leslie, dan lain sebagainya. Pokoknya komen di bawah deh kalian mau bahas tips hemat untuk dapetin skin yang mana dulu. Nanti pokoknya gue bikinin buat kalian semua ya. Jadi kita jangan menggunakan diamond yang banyak. Kita harus menggunakan tips hemat supaya kita untung tidak rugi. Itu aja untuk pembahasan kali ini. Sedikit banyak yang bisa gue sampaikan ya. Jadi semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Thank you yang udah nonton dan udah sampai akhir. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like. Thank you. Bye.